Pembelakuan PPKM membuat pelaku bisnis khususnya kafe harus kembali memperketat pemberlakuan protokol kesehatan agar tidak terkena sanksi. Namun hal ini juga memiliki dampak terhadap pendapatan mereka yang menurun. Berikut liputannya. Saat era new normal, pelaku bisnis food and beverage diperbolehkan buka dengan kapasitas 50 persen. Namun saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, kapasitas mereka harus kembali dikurangi hingga tersisa 25 persen saja. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pemasukan mereka. Belum lagi saat penerapan PPKM, mereka harus kembali menggalakkan penerapan protokol kesehatan. Mau tak mau mereka melakukan untuk mematuhi peraturan pemerintah agar tidak terkena sanksi. Seperti yang terlihat di salah satu kafe di kawasan Keputi Surabaya ini yang terlihat sepi sejak penerapan PPKM. Belum lagi dengan pembatasan jam operasional. Mau tak mau mereka harus memutar otak agar dapat bertahan. Kalau harapan kita sih yang jelas semoga corona cepat selesai ya. Soalnya lumayan berimpak besar, khususnya diri teman-teman di bisnis SRB juga pasti kerasa. Apalagi dari biasa 100 persen kita cuma dikasih tuang 25 persen itu lumayan berarti. Apalagi yang kita jual itu experience. Ya, experience dari tempatnya, jadi dan ini aja. Pelaku bisnis berharap agar PPKM tak lagi diperpanjang untuk ketiga kalinya. Mereka ingin agar pemerintah lebih menekankan pada penerapan protokol kesehatan yang lebih diperketat. Husni Habibullah, Surabaya TV Mereka ingin agar pemerintah lebih menekankan pada penerapan protokol kesehatan yang lebih diperketat. Mereka ingin agar pemerintah lebih menekankan pada penerapan protokol kesehatan yang lebih diperketat.